Hai pupuk gandasil D jadi pupuk daun yang lengkap dan sempurna nih dan hasil D adalah pupuk daun lengkap yang dapat dipergunakan untuk berbagai jenis tanaman ini bisa untuk tanaman bunga ataupun tanaman buah terus Hai anjuran penggunaan untuk memperoleh hasil yang memuaskan gunakan gandasil D pada tingkat permulaan pertumbuhan tanaman dengan melarutkan 10 sampai 30 gram per 10 liter ya jadi 10 sampai 30 gram gandasil D bisa dilarutkan dalam 10 liter air dan disemprotkan setiap 8-10 hari sekali tergantung pada keadaan setempat gandasil D dapat dicampur dengan berbagai jenis pesticida kecuali yang bersifat alkalis jadi ini bisa dicampur dengan pesticida penggunaan 8-10 hari sekali ya terus ini saya mau aplikasikan pada bunga mawar saya ini ya ada yang menjulang cepat pertumbuhan daunnya cepat tumbuh tunas-tunas baru dah pecah tunas terus ada yang cepat pecah tunas dan keluar daunnya cepat ada daunnya yang menguning agak lambat tapi hidupnya hidup tapi daunnya daunnya kurang sih menurut saya maka akan saya doping akan saya pupuk dengan pupuk legend ya gandasil D ini dari saya SD tahun 90-an ini sudah ada pupuk ini sampai sekarang masih beredar di pasar terus untuk komposisi nitrogen 20% nitrogen total ya 20% fosfor 15% kalium sama 15% dilengkapi dengan unsur mikro dan vitamin vitamin untuk pertumbuhan tanaman seperti aneurin lah aneurin ini B1 guys biasanya untuk anti stress pindah pot pindah tanam pindah tabu lampot aneurin B1 laktoflabin ini B2 dan nikotinik asit amit ini B3 jadi ini ada kandungan NPK yang komposisinya banyak nitrogen ini bagus untuk daun terus NPK nya ada ini kayak unsur ya terus B1 nya ada B1 ini sangat baik untuk mempercepat pertumbuhan akar ya langsung langsung kita aplikasikan biar daunnya leka sobat untuk anjuran penggunaan sendiri kan 10-30 gram per 10 liter air ini saya mau bikin 5 liter ya 5 liter air jadi penggunaannya jadi penggunaannya separuhnya 10-30 gram berarti 5-15 gram 15 gram itu sekitar 1 sendok makan jadi ini maksimal ya saya mau bikin 5 liter air kita campur dengan 1 sendok ganda sildi 1 sendok makan ini setelah kita buka kemasannya warnanya hijau ya untuk ganda sildi untuk ganda sildi untuk ganda sildi kemarin merah 1 sendok makan ini kita masukkan ke jerigen 5 liter jadi ini 5 liter kita kasih maksimal pupuk ganda sildi 15 gram 15 gram pupuk ganda sildi telah masuk ke dalam jerigen 5 liter kita isi air kita isi air kita isi air sampai penuh 5 liter ya untuk 15 gram ganda sildi ya dengan sendirinya akan larut dia berbusa seperti ini pupuk lejen kandungan NPK nya ada B1 nya ada komplit ini larutan siap kita semprotkan ke daun bisa juga kita kocor ke media tanam saya belum punya spray akan saya semprot seadanya pakai alat seadanya tibalah saatnya penyemprotan kita kocor ke daun dan ke media tanam seperti ini setelah setelah seminggu kedepan akan saya update ya hasilnya bagaimana ini terutama yang daunnya kurang rimbun ini ya kita semprot semua tanpa terkecuali semoga daunnya benar-benar signifikan karena ini pupuk ini kandungan NPK nya ada B1 nya ada baik untuk NPK sendiri untuk nutrisi utama ya atau mineral makro untuk untuk vitamin dan B1 ini itu kan cuma mikro ya tapi penunjang pertumbuhan akar juga untuk B1 itu mengatasi stres akar aneurin ya di Gandasil D ini itu B1 untuk menstimulus pertumbuhan akar ya akar sehat jadi ini selain disemprotkan ke daun kena ke media tanam juga oke ya mungkin hanya sampai disini ini yang bisa saya sampaikan tentang pupuk Gandasil D untuk menstimulus daun ya pertumbuhan daun biar daunnya lebat cepat pecah tunas dan tumbuh daun-daun baru yang hijau tentunya segar kayak chlorophyll dan yang sehat berfotosintesa maksimal bisa menghasilkan bunga yang lebat dan jumbo ya size gede karena ini untuk mawar ini Gandasil D ini untuk menstimulus daun semoga sedikit cari bermanfaat salam sukses super lover salam sehat selalu sampai jumpa lagi terima kasih terima kasih